Pedang kunang kunang jilid 16. Kalau tidak ditangkis, mana aku bisa hidup sahut Gaklui lalu membuka jalan darah orang itu. Memang bisa hidup tetapi mungkin tak dapat bicara, seru Hau Lian seraya geleng kepala. Mendengar itu pukulan sakti detai menyelutup perlahan. Lian, jangan banyak bicara. Biarlah engkau Mugaklui mengurut urat dua orang itu. Mungkin bisa sembuh. Ucapan orang tua itu memang tepat seperti yang dikandung dalam hati Gaklui. Untuk mencari jejak, ia harus dapat menolong orang bertopeng besi itu. Segera ia lekatkan kedua tangan ke pantat dan upun orang lalu. Memberi seluruh tenaga murni. Hendak diusahakan agar orang itu sadar dari pingsannya. Tak berapa lama Gaklui rasakan hawa imb yang dingin di tubuh orang itu sudah terhalau. Bahkan sepasang metu orang itu yang terlongong-longong seperti kehilangan semangat, pun sudah dapat bergerak biasa lagi. Gaklui pun menarik penyaluran tenaga murni dan bertanya dengan nada lembut, siapakah engkau? Apakah engkau sekarang sudah tersadar biji metu orang itu berputar lalu mencurah pada wajah Gaklui yang memakai kedok muka dari kulit kerata tapi tak bicara apa dua? Apakah keadaanmu sudah baik? Mengapa engkau tak menjawab pertanyaan engkau Lui Hang Lian yang berada di samping, ikut mendesak? Tetapi si topeng besi itu hanya keliarkan sepasang biji matanya dan memandang si Nona. Tetapi sampai beberapa saat tetap tak bicara. Melihat itu Gaklui gelengkan kepala, ah, dia sudah kehilangan daya ingatan dan tak dapat menjawab pertanyaan. Detai suruh Gaklui untuk mengurutnya lagi. Tetapi Gaklui menerangkan, kurasa tak mungkin lagi. Untuk mengembalikan daya ingatannya, bukanlah soal yang mudah. Hanya menggunakan kerurut saja, tak berguna. Lalu bagaimana? Bawa dia ke Gunung Ceng Siasan supaya para tokoh dua perguruan silat mengenalinya. Kalau dia benar salah seorang murid dari suatu perguruan silat, baru kita nanti berusaha untuk menyembuhkan. Engkau Lui, apakah Hengka sudah mempunyai suatu rencana selutuk Hang Lian pula? Belum, kata Gaklui lalu menerangkan dengan. Terus terang. Di Gunung Ceng Siasan berkumpul tokoh dua sakti. Mungkin mereka dapat mengusahakan daya. Kalau masih gagal, terpaksa kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Detai setuju dan mengajak berangkat saat itu juga. Gaklui mengiakan tetapi Hang Lian mencegah. Ah, mengapa harus buru dua? Aku masih ada beberapa hal yang hendak ku tanyakan pada ayah. Katakanlah, Hang Lian bertanya dengan nada sangsi. Yah, mengapa engkau mau membantu musluh membuatkan pedang? Aku sungguh tak mengerti. Adakah engkau kira aku lebih suka mati daripada menyerah sahut detai? Metus Sinona merah dan dengan nada berduka berkata, menilik perangai ayah, aku, kuatir, terjadi sesuatu di luar dugaan. Tolol dengan mesra detai membelai rambut putrinya, walaupun ayah ini berwatak keras tetapi. Tak ingin meninggalkan kalian, maka aku walaupun. Hanya dapat hidup beberapa hari, aku tetap hendak mencarimu baru hatiku tenang. Soal pembuatan pedang itu, hanya suatu siasat saja. Siasat? Ya, siasat bagaimana, aku belum mengerti. Tetapi rupanya Gak Lui cepat dapat memaklumi ucapan detai. Ia segera memberi penjelasan kepada Hang Lian, yang dibuat Pamande itu hanya pedang palsu. Dengan menggunakan siasat itu ia hendak. Mengantar beberapa orang itu ke arah kematiannya, maksudnya ialah. Apakah engkau tak melihat begitu beradu dengan pedangku, pedang mereka terus hancur? Oh benar. Tetapi apakah sangkut pautnya hal itu? Tanda tanya masih Hang Lian menegas. Pamande seorang ahli pembuat pedang. Sudah tentu bisa saja ia gunakan akal dalam membuat pedang mereka sehingga walaupun tampaknya bagus tetapi pedang mereka itu mudah patah. Oh, kali ini Hang Lian mendesuh girang karena sudah jelas. Detai pun, tertawa, itulah maka ku katakan engkau ini seorang budak tolol. Karena sekarang sudah jelas mari kita segera berangkat. Masih banyak peristiwa dua yang akan kita alami nanti. Gak Lui berbangkit dan memberi isyarat tangan agar si topeng besi pun bangun. Tetapi si topeng besi itu hanya keliarkan biji matu dan tetap menggelepak di tanah. Rupanya dia enggan berbangkit. Gak Lui tahu keadaan orang itu. Ia segera menepuk bahu orang itu dan berbangkitlah ia tegak mematung menunggu perintah Gak Lui. Paman, tolong Paman bawa orang ini ke cengsiasan sepanjang jalan dia harus didorong supaya jalan, kata Gak Lui. Apakah engkau tak pergi bersama-sama aku tanya Detai. Aku hendak menyelidiki siapakah yang telah menyembuhkan kedua kaki adik Lian itu, kata Gak Lui. Mendengar itu Hang Lian memandang bergantian kepada ayah dan pemuda yang dikasihinya itu. Kedua-duanya ia tak tega berpisah. Tetapi apa boleh buat? Setelah merenung beberapa jenak akhirnya ia menghampiri Gak Lui, baiklah, aku ikut engkau. Tidak, lebih baik engkau ikut Paman dan asal engkau memberitahukan letak tempat itu, aku tentu dapat mencarinya sendiri. Hang Lian kecewa lalu melengking tak senang, hektometer, akan ku bawa engkau ke sana, engkau tak mau, aku pun tak mau memberitahukan tempat itu. Terserah engkau dapat mencarinya sendiri atau tidak nanti. Tanda petik. Adik Lian, maksudku hanya hendak menghemat tempo. Dan lagi kalau engkau bersama Paman Detai engkau dapat saling membantu sehingga aku tak perlu cemas hati lagi, kata Gak Lui. Rupanya nona itu masih tak puas. Untung Detai segera menyelutuk, tempat itu aku dapat memberitahu. Tetapi, syarat yang dikehendaki tabib itu luar biasa sekali. Mungkin engkau tak sanggup menerimanya. Oh, desuh Gak Lui. Bukankah adik Lian itu diantar oleh permaisuri biru? Masakan harus menghadapi beberapa syarat lagi sahut Hang Lian. Suhuku mengabdi pada agama, lapang dada pemurah hati. Oleh karena itu beliau mau menerima syarat dua itu, tetapi engkau masih muda, tentu lain soalnya. Kalau lain orang dapat menerima, masakan aku tidak? Katakanlah nama tempat itu cepat Gak Lui menanggapi. Hang Lian kerutkan alias seperti merenung. Katanya sesaat kemudian, tempat itu disebut lembah setan penyakit. Di dalam lembah penuh dengan penderita dua sakit yang aneh dua. Tabib itu sendiri tinggal di dalam guha. Siapakah namanya? Sewaktu dalam keadaan terluka, aku tak sempat bertanya. Agaknya dia bernama, bernama. Pemilik lembah setan penyakit. Tak apalah, kata Gak Lui. Diam dua ia menimang, jika tabib sakti itu benar Li Kok Hoa, dia tentu akan menyembunyikan nama dan berganti dengan nama palsu. Bagaimanakah potongan wajah orang itu akhirnya ia coba mencari keterangan? Entahlah sahut Hang Lian. Aneh, mengapa tak tahu bagaimana wajahnya? Bukankah engkau sudah tinggal lama di lembah setan penyakit itu Gak Lui agak kurang percaya. Aku tinggal tujuh hari lamanya. Setelah kakiku tersambung, suhu lalu membawaku pergi. Selama tujuh hari itu masakan engkau tak pernah melihat mukanya? Benar, memang aku tak bohong, kata Hang Lian. Selama tujuh hari itu aku dibiusnya. Hal itu kemudian hari baru suhu memberitahu kepada aku. Dan lagi, dan lagi. Tanda petik. Dan lagi bagaimana? Suhu memberi pesan agar aku jangan semelarangan mengatakan hal itu kepada orang lain. Untuk menghindari kaki tangan Maharaja akan mencari tabib itu. Hektometer, Gak Lui mendesuh. Diam dua ia menimang. Apakah si setan penyakit itu bukan tabib sakti Li Kok Hoa sendiri? Ah, demi kepentingan siumai, ia harus mencarikan ayah nona itu. Tetapi tabib itu mengajukan syarat. Kalau ia tak dapat memenuhinya, kemungkinan tabib itu takkan mengacuhkannya. Ah, tiba-dua ia teringat akan Li siumai. Jika nona itu berada di situ, tentulah ia dapat mengenali setan penyakit itu ayahnya atau bukan. Baiklah, adik kalian. Setelah tiba di Ceng Xia, carilah gadis ular Li siumai dan beritahukan tempat yang ketujuh itu. Minta dia supaya lekas menyusul ke sana, akhirnya ia memberi pesan kepada Hang Lian. Hang Lian mengiakan. Tetapi saat kemudian ia bertanya. Siapakah nona itu? Apakah hubungannya dengan engkau? Dia juga, seorang saudara angkat, kata Gak Lui. Karena dengan siumai ia mempunyai hubungan yang istimewa maka dalam memberi keterangan, ia agak terbata-bata. Hang Lian makin curiga. Dengan nada cemburu ia berkata. Kurasa agaknya engkau tak jujur. Pergilah, aku tak mau mengurus soal itu lagi. Gak Lui meringis. Untung detai tahu akan perangai putrinya. Buru dua ia memberi isyarat kepada Gak Lui supaya mendekat kepadanya. Apakah engkau belum faham akan perangai si Lian? Kecuali ada petunjuk dua yang istimewa, dia baru menurut. Kalau tidak, aku sebagai ayahnya pun tak digubris. Petunjuk istimewa Gak Lui merenung sejenak, katanya pula. Bahwa kalau ku berinya pelajaran sebuah jurus ilmu pedang perguruanku, setujukah Paman? Sudah tentu detai girang sekali karena putrinya akan mendapat ilmu pedang perguruan Busan yang termasyur itu. Sebenarnya nasihatnya kepada Gak Lui itu hanya akan meminta agar pemuda itu memujuk Hang Lian dengan kata dua yang manis. Setitik pun ia tak menyangka kalau pemuda itu akan memberi pernyataan yang tak terduga begitu. Maksudmu itu memang baik sekali. Tetapi, apakah hal itu tidak terlalu memberatkan engkau katanya? Tidak, sahut Gak Lui, ku berinya pelajaran ilmu pedang itu adalah demi kepentingan kita semua. Jadi bukan soal sungkan. Harap Paman suka mengatakan kepadanya. Detai dengan gembira menyampaikan hal itu kepada putrinya. Rencana Gak Lui untuk mengajarkan sebuah ilmu pedang kepada Hang Lian itu demi memperlengkapi pembentukan sebuah barisan pedang. Hai Kiam Gin sudah mendapat satu jurus. Busan Yan Leong dan gadis ular Sunu Mei Masing Dua sudah mempelajari satu jurus. Jika sekarang Hang Lian satu jurus lagi maka lengkaplah barisan pedang perguruan busan yang terdiri dari empat orang. Jika dalam menggunakan pedang pusaka Tian Lui Kauai Kiam, aku sampai kalap dan hilang kesadaran pikiranku, Mereka berempat dapat mengeroyok aku sehingga keganasanku dapat diatasi. Diam dua Gak Lui menimang dalam hati. Engkau Lui, ah, engkau cukup baik hati. Hayo wajarilah ilmu pedang itu dengan sungguh dua. Nanti tentu ku sampaikan pesanmu kepada Nona itu. Tiba dua Hang Lian melesat ke tempatnya dan berseru girang. Demikian Gak Lui segera memberinya pelajaran ilmu pedang jurus menjolok bintang memetik rembulan kepada Nona itu. Cepat sekali Hang Lian sudah dapat memahami jurus itu. Akhirnya mereka pun berpisah untuk melanjutkan rencana perjalanan masing dua. Setelah ayah dan anak yang membawa seorang tawanan topeng besi itu lenyap dalam gerumbul, Gak Lui pun segera lari menuju ke lembah setan penyakit untuk mendapatkan tabib yang telah mengobati kaki Hang Lian. Ia duga tabib yang memiliki kepandayan begitu sakti, kemungkinan besar tentulah Likwokhoa, ayah dari Siu Mei. Ia harus mencari tabib itu agar Siu Mei dapat mencari ayahnya yang menghilang tiada tentu rimbanya itu. Di samping itu, ia percaya, apabila tabib itu benar Likwokhoa, tentulah ia akan memperoleh keterangan yang berharga mengenai diri Maharaja Persilatan. Ketika matahari memancarkan sinarnya yang panas, tibalah Gak Lui di sebuah lembah. Angin yang mengantar bau manusia, cepat dapat tercium oleh hidung Gak Lui yang tajam. Menilik keadaannya, lembah setan penyakit itu berada di tepi sana, pikirnya lalu enjot tubuh melayang ketanjakan gunung. Tiba di tempat itu bau busuk itu makin menusuk hidung sehingga ia hampir muntah. Dilihatnya di tepi lembah sebuah pagar kayu. Di balik pagar itu tampak dua sosok bayangan manusia. Melihat keadaan itu hampir Gak Lui tak percaya bahwa permaisuri biru akan membawa Hang Lian ke tempat itu untuk berobat. Tetapi kenyataan memang demikian. Agar jangan membuat kaget orang, ia tak mau menggunakan ilmu meringankan tubuh melainkan dengan perlahan-lahan ia menuju ke tempat itu. Pada saat ia melintasi hutan, tampak tubuh dua manusia tersebar di mana-mana dengan pandang matu yang beraneka ragam. Serem dan mengerikan. Gak Lui cepat menduga bahwa tempat itu tentulah rombongan penderita sakit yang berat. Tetapi karena tertolong oleh tabib sakti, walaupun keadaan mereka berlumur cacat, jiwa mereka masih dapat dipertahankan. Rombongan orang sakit itu muncul keluar dari semak gerumbul pohon. Berjenis-jenis keadaan mereka. Ada yang menyerupai kerangka terbungkus kulit, ada yang tubuhnya begap dua, ada yang penuh berlumur dengan kudis dua. Ngeri sekali, menyelamkan hati. Gak Lui ingin menegur tetapi dilihatnya mereka itu seperti patung yang berjiwa. Bernapas tetapi sedikit pun tak mempunyai mimik perasaan. Hanya sorot meti mereka yang memancar sinar aneh. Mereka heran mengapa Gak Lui mengenakan kedok muka dan mengapa datang ke tempat situ. Adakah pemuda itu mengandung penyakit yang sukar disembuhkan? Demikian mereka menduga-duga. Gak Lui lanjutkan langkah. Ketika tiba di tempat yang dituju, sekeliling penjuruk penuh dengan penderita penyakit yang aneh. Keadaan tempat itu tak ubah seperti setan dua dalam neraka. Tolong tanya paman berdua, baru ia membuka mulut sampai di situ, hatinya seperti disayat sembilu. Kedua penderita yang ditegur itu tubuhnya penuh kudis yang mengandung nanah dan darah. Telinga dan hidung sudah membusuk bahkan pelupuk matanya pun berkudis darah, kepalanya macam buah gelima yang bertaburan luka. Tetapi karena sudah tiba di tempat itu akhirnya Gak Lui meneguhkan nyali dan bertanya pula, tolong tanya, dimanakah pemilik lembah ini? Aku hendak mohon bertemu dengan dia. Ah, atanda seru rupanya kedua orang itu mendengar pertanyaan Gak Lui. Mereka menatap ke arah Gak Lui dan berkauk-kauk tak jelas. Celaka. Menilik suaranya mungkin lidah mereka juga sudah wancur. Ah, runyam sekali, Gak Lui. Mengeluh. Tiba dua ia mendapat pikiran. Dengan gunakan ilmu pemusat suara, ia susupkan kata-katanya tadi ke telinga orang itu. Ah, 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 orang itu menguak-nguak. Rupanya sekarang ia mengerti apa yang ditanyakan. Dengan lidahnya yang hanya tinggal separoh ia balas bertanya, Engkau, engkau, mencari dia, mengapa? Ada urusan penting. O-O-Tah-Nol-Dewi-Kazet-Nol-Hendra-O-O. Bukan, bukan, hendak berobat? Hektometer, apakah harus sakit baru dapat menjumpainya? Benar, benar, sakit baru, baru dapat menemuinya, Kalau tidak, boleh juga engkau membawa orang sakit kemari, Selain itu, tak bisa bertemu. Oh, desuh Gaklui. Memandang ke dalam pagar, ia tak melihat jalan masuk ke dalam goha. Tetapi ia menyadari andai kata menemukan pintu masuk itu, tentu juga akan mendapat rintangan. Kalau yang merintangi itu seorang ganas, ia dapat menyingkirkan mereka. Tetapi yang menjaga itu hanya dua orang penderita sakit yang sudah rusak tubuhnya, bagaimana ia sampai hati untuk berkelahi dengan mereka? Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu kedatangan Siu Mui dulu. Tetapi pada lain saat ia merubah pikirannya. Siu Mui datang atau tidak? Sama saja. Karena rencana yang akan dijalankan ialah berpura-pura menjadi orang sakit. Daripada menunggu kedatangan Siu Mui lebih baik saat itu juga ia mengaku kalau dirinya sakit agar dapat diantar menghadap tabib sakti itu. Ya, memang aku mengidap penyakit, perlu berjumpa dengan Kocu, katanya. Ngaco bentak orang itu, engkau mengidap sakit. Apa, orang semuda dirimu, kecuali sakit hati tentu. Sakit jiwa. Benar sahut Gaklui, memang aku mengidap sakit di hati dan harus minta obat kepadanya. Oh kedua orang itu serempak mendesuh dan berbangkit, kalau memang, ada penyakit harus. Menurut peraturan, di sini. Apakah peraturan itu? Harus, harus, lebih dulu minum semangkuk air, racun, baru engkau dapat masuk. Air racun. Ya, benar Gaklui merenung sejenak lalu membusungkan dada, menyaut. Baik. Bawalah kemari cepat sekali. Orang itu sudah mengambil sebuah mangkuk kasar dari atas meja. Lalu menuangkan sebuah guci yang berisi air warna hijau. Mangkuknya saja sudah menyeramkan. Apalagi yang menuang itu seorang manusia yang lebih menyerupai setan dari insan hidup. Dengan ibu jarinya yang berlumuran darah, orang itu membenamkannya ke dalam mangkuk keracun. Hampir Gaklui hendak muntah melihat pemandangan itu. Perutnya sudah mulai muak. Bermula ia tak mau menyambuti tetapi pada lain kilas ia menimang, Ah, kalau aku tak masuk ke dalam neraka, siapa lagi yang berani masuk? Tanpa ragu dua ia segera menyambuti mangkuk itu terus ditegutnya habis. Sebelumnya ia sudah kerahkan ilmu tenaga dalam alkojo dunia untuk menyisihkan racun. Itu dan akan dikeluarkan lagi. Belum sempat ia meletakkan mangkuk, orang cacat itu sudah membentaknya, pergilah terdengar bunyi berderah keras dan papan lantai yang diinjak Gaklui itu terbuka. Karena tak menyangka sama sekali, Gaklui pun melayang jatuh ke dalam terowongan goha. Entah berselang berapa lama, ketika Gaklui siuman, ia rasakan dirinya terbaring di sebuah pembaringan batu. Sunyi senyap tiada orang tetapi hidungnya mencium bau obat yang keras. Ia duga tempat itu tentu goha kediaman pemilik lembah setan penyakit. Ia hendak bergerak tetapi kaki tangannya lentuk tiada bertenaga sama sekali. Ah, racun yang hebat. Aku tak dapat menghalaunya dengan tenaga dalam, Gaklui mengeluh tanpa dapat berkutik. Ia memandang ke sekeliling tempat dan dapatkan tempat itu merupakan sebuah ruang pengobatan yang cukup luas. Diterangi lilin merah yang terang benderang. Tiba dua ia terkejut ketika melihat di sebuah pembaringan di bawah, terbaring seorang lelaki tua berumur tahun 1950-an tahun. Mukanya sama sekali tak dikenal tetapi perawakannya, baunya, Gaklui tak asing sama sekali. Seketika tergetarlah hati Gaklui. Amarahnya meluap. Ingin ia menerkam orang itu dan merobek dua tubuhnya. Orang itu bukan lain ialah si paderi cengki palsu. Ia tak duga kalau bakal bertemu di situ. Gaklui hanya dapat mengertak gigi karena ia tak kuasa bangun. Pikirnya, bagus, engkau juga tak mampu bergerak dan tak mungkin lolos dari tempat ini. Nanti aku sempat untuk menanyakan tentang asal-usul si Maharaja. Sambil menatap kepada orang itu diam dua Gaklui timbul kecurigaan. Cengki palsu dan Honglian bersamaan waktunya menderita luka. Dan tentu bersamaan pula datang ke situ untuk berobat. Tetapi, mengapa mereka tak saling berjumpa? Dan lagi kalau Honglian yang kedua kakinya buntung masih dapat disambung lagi mengapa cengki palsu yang hanya putus sebelah lengannya, sampai saat itu belum juga sembuh. Pengah ia menimang hal itu, pintu tembok tiba dua mereka terbuka. Seorang lelaki bermuka hitam dan buruk sekali, melangkah keluar. Ah, dia tentu pemilik lembah setan penyakit pikir Gaklui. Dipandangnya orang itu dengan tajam. Ia hendak mencari sesuatu ciri pada wajahnya yang menyerupai Honglian. Karena biasanya antara ayah dan anak itu tentu ada ciri dua yang sama. Tetapi ternyata ciri dua itu tak diketemukan pada wajah orang itu. Pemilik lembah setan penyakit itu perlahan-lahan menghampiri ke samping pembaringan cengki palsu. Ia mengeluarkan semacam huncwe atau pipa dari kemala lalu disemburkan ke lubang hidung cengki palsu itu. Sekonyong-konyong cengki palsu itu berbangkis dan kaki tangannya bergerak-gerak, membalikan tubuhnya turun dari pembaringan. Gaklui terperanjat. Dia masih belum dapat berkutik. Apabila cengki palsu itu mengetahui dirinya, tentu akan turun tangan. Tetapi rupanya orang itu tak mau menghiraukan Gaklui. Begitu bangun ia terus menghadap ke arah tuan rumah dan berseru dengan nada kasar, tanganku seharusnya sudah baik, bukan? Hampir. Aku sudah datang ke sini cukup lama. Tiap hari engkau bios dengan obat. Sebenarnya aku sudah tak tahan lagi. Dan lagi engkau mengatakan kalau hari ini lukaku itu sudah boleh dibuka. Mengapa engkau bilang kalau hampir sembuh dan belum sembuh sama sekali? Tuan, sepuluh hari setelah terluka baru engkau. Datang kemari. Engkau sendiri yang menunda waktu. Jangan menyalahkan orang yang mengobati. Ah, mendengar pembicaraan itu barulah Gaklui mengetahui bahwa cengki palsu itu terlambat datang ke situ. Sudah tentu tak berjumpa dengan Hang Lian. Walaupun terlambat datang tetapi waktu itu aku sudah minum obat penghenti pendarahan. Mengapa engkau masih sukar untuk mengobati? Care pengobatan yang engkau lakukan itu, akhirnya akan membawa akibat engkau menderita cacat seumur hidup. Sekarang aku hendak menyambung lagi tulang-tulangmu yang putus sehingga harus memakan waktu agak lama. Sudah, jangan banyak bicara. Lekas engkau buka teriak cengki palsu seraya menjulurkan lengannya yang terbalut kain putih. Gaklui terkejut. Ya, benar. Lengan itulah yang telah dibabat kutung dengan pedang yang dilontarkannya tempoh hari. Pemilik lembah setan penyakit tak gugup. Tenang dua ia menyaut. Baik, tetapi sebelum kubuka engkau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Ya, sahut orang itu menggeram, bukankah peraturannya hanya mengobati saja dan tak menanyakan lain duanya? Mengapa sekarang engkau hendak mengajukan pertanyaan pemilik lembah setan penyakit tertawa? Anggap saja aku akan membuat suatu pengecualian kepadamu. Mengapa? Karena engkau memiliki ilmu silat yang lihai maka aku pun merasa heran. Kalau begitu pertanyaan yang engkau hendak. Ajukan itu tentu menyangkut soal dua penting dalam dunia persilatan. Ah, belum tentu. Tentang penting atau tidaknya soal itu, aku sendiri yang akan memutuskan. Engkau cukup menjawab saja. Hektometer, engkau berani menekan padaku. Terus terang, jangan harap engkau dapat menyampaikan maksudmu pemilik lembah setan penyakit itu balas berteriak dengan tak kurang tajamnya. Aku pun hendak memberi tahu kepadamu dengan terus terang. Lenganmu aku yang menyambung. Tetapi masih perlu makan obat. Kalau engkau tak mau menyahut pertanyaanku, obat takanku berikan. Dalam tiga bulan jalan darahmu akan macet. Pada saat itu jangan engkau marah kepadaku. Huh, adakah caramu itu suatu perbuatan yang mulia? Tanda tanya. Maaf, tetapi keadaan memang berlainan. Terpaksa. Aku harus berbuat begitu. Besar sekali nyalimu, dalam marahnya cengki palsu itu kerahkan tenaga dalam hendak menghancurkan si tabib. Gaklui gelisah sekali. Ia tahu bahwa pemilik lembah itu tak mengerti ilmu silat. Tetapi ternyata pemilik lembah itu hanya tersenyum tenang dan berseru, lengan itu milikmu. Apakah engkau tak menghendakinya dengan sikap yang tenang sekali ia mengisap lagi pipa uncuenya? Walaupun marah tetapi cengki tak berani sembarangan bertindak. Dengan geram ia mendengus, baik, tanyalah. Tetapi ingat, kalau pertanyaan itu keliwat batas sehingga mengundang bencana pembunuhan, jangan engkau sesalkan aku. Itu urusanku, sahut si tabib, tak perlu engkau bingung. Nah, pertanyaan pertama yang hendak. Kuajukannya lah, kedatanganmu ke lembah setan penyakit untuk berobat ini, apakah karena mendengar cerita orang atau ada orang yang menunjukkan? Mendengar cerita orang. Apakah bukan dari Li Huiting yang mengatakan Li Huiting cengki palsu mengulang dengan nada? Kejut karena ia kenal dengan Li Huiting si tabib jahat itu. Ia dan tabib jahat itu separtai. Tetapi Li Huiting sudah mati dibunuh Gaklui. Gaklui pun terkejut juga. Li Huiting itu adalah murid dari tabib sakti Li Kokhoa. Tetapi Li Huiting telah menipu gurunya sehingga tabib sakti itu menghilang dari masyarakat. Mengapa sekarang pemilik lembah setan penyakit menanyakan diri Li Huiting? Adakah pemilik lembah itu memang benar tabib sakti Li Kokhoa, ayah dari gadis ular si Umei? Ataukah ada lain rahasia yang menyelubungi diri pemilik lembah ini? Tiba dua cengki palsu balas bertanya, Engkau, mengapa kenal akan tabib jahat itu? Mengapa engkau menanyakan dirinya? Tuan, sahup pemilik lembah dengan nada syarat, kuharap engkau suka ingat baik dua. Engkau yang menjawab dan aku yang bertanya. Dan jawablah dengan terus terang. Dia sudah lama mati. Bukan dia yang memberi tahu kepadaku kata cengki palsu. Hektometer, saudara tentu seorang persilatan. Mohon tanya siapakah nama saudara dan apakah gelar yang saudara pakai? Dari perguruan manakah saudara ini? Ini, cengki palsu terkerat-kerat lalu merenung beberapa jenak. Diam dua timbulah rencana jahat dalam hatinya. Segera ia menyahut dengan terus terang, Aku bernama Tio Yok Beng. Dengan kelima suheng, aku tergabung dalam kelompok yang disebut lima pendekar dari Imleng. Lima pendekar dari Imleng diam dua Gaklui mengulang dalam hati. Musuh telah menantang dia berkelahi di gunung Imleng San. Kemungkinan tentulah sarang dari gerombolan kelima orang itu. Tetapi pada lain saat, Gaklui agak bingung sendiri. Lima pendekar Imleng itu berjumlah lima orang. Yang empat sudah jelas menjadi gerombolan kerudung hitam. Lalu kemanakah yang seorang? Pemilik lembah setan penyakit bertanya pula, Adakah kelima pendekar itu masih hidup semua? Toa suhengku sudah kehilangan daya ingatannya. Dan menjadi patung hidup. Sedang yang lainnya masih hidup semua, Mendengar itu Gaklui diam dua menggeram dalam hati, Huh, omong kosong kalau saudara seperguruanmu yang tertua itu kehilangan daya ingatannya. Yang benar dia telah kalian ceiakai dan menjadi salah seorang anggauta topeng besi, Yang empat orang bergabung dengan Wicuntot yang menjadi gerombolan kerudung hitam Yang bergerak hendak merebut kedudukan ketua dari tiap partai persilatan. Tetapi rupanya engkau masih belum tahu kalau mereka sudah wancur. Setelah mendengar keterangan cengki palsu, Pemilik lembah maju setengah langkah, Dengan nada yang dingin sekali ia berkata, Tadi engkau mengatakan bahwa Li Hui Ting itu sudah mati. Kalau begitu dalam, Dunia persilatan tentu terdapat seorang tokoh. Berhidung gerumpung. Apakah orang itu masih hidup? Adakah saudara kenal padanya? Pertanyaan itu bagaikan halilintar berbunyi di tengah. Hari. Kalau dapat berkutik, Gaklui tentu sudah melonjak bangun. Karena hidung gerumpung yang ditanyakan pemilik lembah itu adalah paman gurunya si lengan besi hati baik. Gaklui benar dua heran mengapa pemilik lembah itu hendak campur tangan dengan rahasia besar dalam dunia persilatan. Cengki palsu rupanya tak mengacuhkan pertanyaan itu. Dengan enggan ia menyahut, Hektometer, banyak sekali orang persilatan yang ku kenal tetapi tak pernah ku dengar tentang tokoh yang berhidung gerumpung. Sudahlah, jangan bertanya yang tidak dua. Tanya saja yang genah. Melihat orang tak begitu menaruh perhatian akan diri tokoh berhidung gerumpung, setelah merenung sejenak maka berkatalah pemilik lembah, lain dua hal aku tak perlu menanyakan lagi. Tetapi ku minta pembicaraan kita hari ini, harus dipegang rahasia jangan sampai terdengar orang ketiga dan jangan disiarkan keluar agar jangan mengganggu keselamatanku. Baik, kata Cengki palsu. Hanya setuju di mulut masih belum meyakinkan. Engkau harus mengangkat sumpah, sumpah? Ya, Cengki palsu menahan kemarahan. Terpaksa ia mengucap sumpah, kalau aku sampai mengingkari perjanjian hari ini, kelak. Bagaimana? Ootah nol Dewi KZ nol Hendra Owo. Kelak dalam waktu beberapa kejap saja, tubuhku biar lulu menjadi air sumpah semacam itu sesungguhnya suatu hal yang tak mungkin. Tetapi Cengki palsu sengaja hendak mengelabui orang dan anehnya tampak pemilik lembah merasa puas. Ia tertawa nyaring. Bagus, setelah engkau bersumpah sekarang julurkanlah lenganmu yang kanan itu. Akanku buka pembalutnya dan kuperiksa apakah sudah sembuh atau belum. Cengki palsu menyingkap lengan baju dan ulurkan lengannya ke muka. Gak luit tahu bahwa Cengki palsu mengandung maksud jahat. Begitu kain pembalut sudah dibuka, ia tentu akan menghajar pemilik lembah. Tetapi apa daya? Ia tak dapat berkutik bangun. Terpaksa ia hanya memandang kedua orang itu dengan perasaan tegang. Demikianlah pemilik lembah segera mulai membuka kain pembalut lengan Cengki palsu. Pada lipatan pembalut yang terakhir, tampaklah lengan Cengki palsu yang kutung itu sudah pulih kembali seperti semula. Ho, nama gelaranku memang sekuat dengan ilmu kepandaianku, kata pemilik lembah dengan nada puas. Diam dua Cengki palsu kerahkan tenaga dalam kearah lengannya yang baru itu. Setelah mendapatkan bahwa lengannya itu benar sudah pulih kembali maka tertawalah ia menyeringai iblis, benar. Memang pulih kembali seperti semula, heh, 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 heh. Tampak wajah pemilik lembah tiba-dua berubah ngeri ketakutan. Selangkah demi selangkah ia menyurut mundur. Walaupun Cengki palsu itu tegak membelakangi, namun Gak Klui dapat menduga orang itu tentu mengunjuk wajah yang menyeramkan. Wajah pembunuhan yang menyala-nyala. Ho, engkau telah mengerjakan diriku dengan ngeri. Sekarang engkau pun harus menjawab beberapa pertanyaanku seru Cengki palsu. Apakah engkau melupakan perjanjian kita tadi seru pemilik lembah? Tidak, aku tak lupa lalu engkau. Tanda petik, orang berubah menjadi cairan air, takkan mungkin terjadi. Jangankan engkau tak mengerti ilmu silat, taruh kata engkau seorang tokoh yang sakti, pun juga tak mungkin mempunyai kemampuan begitu. Hektometer, aku bukan seorang yang mudah ditindas. Jangan terlalu percaya pada dirimu. Heh, heh, soal itu aku sendiri yang memutuskan. Sekarang lebih dulu engkau harus memberitahukan namamu. Dan jelaskan mengapa engkau begitu menaruh perhatian tentang urusan dunia persilatan. Teristimewa terhadap tabib jahat lihwiting serta tokoh hidung gerumpung itu. Aku tak sudi menjawab. Jangan lupa engkau masih memerlukan minum obatku. Setan penyakit. Dengan mengandalkan ilmu pengobatan engkau hendak menindas diriku. Tetapi sekarang lenganku sudah sembuh. Setiap saat aku dapat mengambil obat itu sendiri. Engkau tak kenal. Tanda petik. Aku tak kenal tetapi engkau kenal obat itu. Kalau engkau membangkang, dapat kugunakan ilmu menyungsang balikan tulang dan urat. Ku yakin pada saat itu engkau tentu akan menjawab semua pertanyaanku. Saat itu mulut pemilik lembah tampak bergerak seperti hendak menyemburkan sesuatu. Tetapi cengki. Palsu lebih cepat. Walaupun terpisah pada jarak satu setengah tombak, dengan tenaga dalam ia menampar. Mulut pemilik lembah tak sempat menyembur, bahkan empat buah giginya rontok jatuh. Lekas bilang. Akanku hitung sampai sepuluh. Kalau engkau tetap membangkang, terpaksa akan kugunakan kekerasan seru cengki palsu. Pemilik lembah setan penyakit tertegun. Dia tak mengerti ilmu silat untuk menghadapi tekanan tenaga dalam lawan. Keringat pun bercucuran membasahi tubuh. Sedangkan telinga mulai mendengar cengki palsu menghitung. Satu, dua, tiga, empat, melihat pemandangan ngeri yang berlangsung dihadapannya tanpa ia dapat berbuat suatu apa, benar dua membuat Gak Klui seperti gila. Sekali lagi ia kerahkan seluruh tenaga dalam untuk menghalau racun yang berada dalam tubuhnya. Tepat pada saat mulut cengki palsu menghitung sepuluh, tiba dua Gak Klui dapat bergeliat duduk. Tetapi tenaganya tetap lemas. Begitu duduk, tubuhnya miring dan beluk, jatuhlah ia dari ranjang. Tetapi karena jatuh itu, ia berhasil menolong pemilik lembah dari bencana kematian. Karena cengki palsu terkejut dan berpaling. Cepat sekali ia dapat mengenali Gak Klui. Pemilik lembah itu mudah diatasi, yang penting dia harus membereskan Gak Klui dulu. Serentak tertawalah ia nyaring dua lalu berseru, bagus, budak kecil, engkau mengantar kematian kemari. Tanda petik. Sekali njot tubuh, ia melayang sambil julurkan kedua jari tangannya hendak mengorek biji mati Gak Klui. Habis riwayatku, Gak Klui mengeluh. Karena tak dapat berbuat suatu apa, ia pejamkan mata menunggu maut. Biluk, tiba-dua ia terkejut karena mendengar sesosok tubuh jatuh di tepi ranjang. Cepat ia membuka mata. Hai, mengapa cengki palsu yang menyerang itu rubuh sendiri? Dipandangnya orang itu. Tiada tampak. Sebuah luka pun pada tubuhnya melainkan sebuah benjul merah sebesar buah jambut tampak menonjol pada tengkutnya. Aneh, diam dua Gak Klui terkejut heran. Dilihatnya pada benjul merah itu mulai mengeluarkan asap warna kebiru-biruan. Dan rambut serta kulit kepala cengki palsu itu pun seperti segunduk salju yang tertimpa sinar matahari. Pelahan-lahan luluh menjadi cairan air. Dalam waktu tak berapa lama, lenyaplah tubuh cengki palsu itu menjadi kubangan air. Saat itu pemilik lembah pun berjalan menghampiri. Mulutnya masih menghisap pipa huncu wekumala. Dia tak menghiraukan cairan air mayat cengki palsu, melainkan dengan wajah terkejut memandang Gak Klui, seolah-olah hendak bilang, tak ada obatnya, mengapa engkau dapat bergerak? Rupanya Gak Klui dapat menangkap pandang mata pemilik lembah itu. Ia paksakan diri mengangkat kepala dan bertanya dengan tegang, mohon tanya, apakah engkau ini bukan tabib saktili kohoa? A.I., pemilik lembah itu menjerit kaget, sehingga pipanya jatuh ke tanah. Engkau, engkau bilang apa? Tolong tanya, apakah engkau ini bukan tabib saktili kohoa? Mengapa engkau tahu seru pemilik lembah dengan suara parau dan tubuh gemetar? Jelas siat telah mengunjukkan siapa dirinya. Dengan gembira Gak Klui menjawab, aku hanya menduga saja. Dengan dasar apa? Tabib jahat Li Huiting dan hidung gerumpung, mendengar kata dua itu seketika wajah pemilik lembah berubah buas, kaget dan marah. Hawa pembunuhan bertebaran di wajahnya. Melihat itu Gak Klui cemas dan buru dua memberi penjelasan, Paman Li, jangan salah faham, tetapi karena pemilik lembah itu sudah terlanjur dirangsang oleh ketegangan hebat, ia tak mendengar kata dua Gak Klui lagi. Wut, mulutnya meniup hawa dingin ke arah tenggorokan Gak Klui. Gak Klui terkejut tetapi untunglah ia tak kurang suatu apa. Karena pemilik lembah itu hanya meniup dengan mulut. Pipa huncuenya sudah jatuh ke tanah tetapi ia lupa. Paman, tunggu dulu. Muridmu Tabib Jahat Li Huiting itu akulah yang membunuh. Hidung gerumpung itu adalah Paman Guruku. Harap jangan salah faham, cepat Gak Lui berseru pula. Ngaco Belu, engkau tentu salah seorang gerombolan lima pendekar Imleng. Tidak, aku bukan golongan mereka. Pribadiku menjamin hal itu. Huh, apa gunanya pribadi? Iblis itu pun tadi sudah mengangkat sumpah tetapi tetap melanggar. Paman, tolong angkat aku bangun. Akanku ceritakan semua keadaan kepadamu. Hektometer, serem tetan kata dua yang mengandung maksud tak baik. Aku berkata dengan sungguh dua, benar. Ya, kalau begitu akan ku tanya kepadamu, wajah pemilik lembah yang buruk itu berpaling sedikit lalu berseru dengan nada dingin. Pada saat engkau masuk ke dalam lembah ini engkau mengatakan menderita penyakit. Tetapi setelah ku periksa urat nadimu, ternyata engkau tak menderita suatu apa. Adakah hal itu menyatakan kejujuranmu wajah Gaklui merah padam? Cepat ia memberi penjelasan, hal itu terpaksa ku lakukan agar dapat bertemu dengan paman. Hektometer, siasat yang tak berberes. Kalau ku tolong engkau, tentu engkau akan bertingkah lagi, Gaklui tak dapat menjelaskan. Diam dua ia kerahkan tenaga dalam dan hendak bergeliat bangun. Tetapi rupanya pemilik lembah itu sudah mempunyai pengalaman dengan cengki palsu tadi. Cepat ia mendorong tubuh Gaklui seraya membentak. Budak, jangan bergerak. Kalau engkau tak mau menjadi cairan air, engkau harus berbicara terus terang. Tanda seru. Paman Li, jangan terlalu mencurigai diriku. Aku adalah kakak angkat dari puterimu Li Siu Mei. Aku sedang membantunya untuk mencari ayahnya yang hilang. Harap percaya omonganku. Oh, mendengar disebutnya Li Siu Mei, pemilik lembah itu menggigil dan dengan suara gemetar berseru. Titik dua engkau bahkan sudah datang ke rumahku. Bagus, kalau bukan si Huiting yang mengkhianati, bagaimana engkau tahu? Bukan dia bantah Gaklui, tabib jahat Li Huiting telah mencelakai banyak orang, dosanya besar sekali. Tetapi terhadap keadaan rumah tangga paman, dia benar dua tak menceritakan kepadaku. Hektometer, binatang itu masih mempunyai setitik hati baik juga. Lalu bagaimana engkau tahu tentang rumah tanggaku? Bilanglah terus terang. Gaklui lalu menceritakan semua pengalaman yang dialaminya selama ini. Terutama pertemuannya dengan Li Siu Mei yang telah menolong jiwanya ketika ia ditelan seekor ular besar yang berumur ratusan tahun. Kini barulah pemilik lembah itu tahu bahwa puterinya masih hidup dan sudah dewasa sedang istrinya sudah meninggal dunia. Air matanya pun mengantar isak tangisnya. Setelah orang berhenti menangis, barulah Gaklui berkata pula. Paman Li, ku kira sekarang paman tentu suka menolongku, pemilik lembah setan penyakit yang ternyata memang benar Tabib Saktili Kokoa bersangsi. Setelah merenung beberapa saat, wajah Tabib itu berubah, serunya, tidak semudah itu. Dengan kalian kaum persilatan sudah dua kali aku berhubungan. Setiap kali aku selalu hampir mati, selalu menderita celaka. Maka sekarang untuk yang ketiga kalinya ini aku harus hati dua. Paman, aku sudah suruh orang mengundang puterimu datang kemari. Apakah hal itu masih belum dapat meyakinkan paman? Ya, ku ingat hal itu. Kita tunda dulu semua urusan ini sampai dia datang. Lalu aku sekarang. Engkau harus menunggu dengan sabar, kata Li Kokoa sembari mengambil huncwe kemala dan menghisapnya ke dalam mulut. Gaklui terkejut. Tetapi cepat ia dapat memperhatikan pipa kemala itu. Ternyata pipa itu terbagi dalam tiga lubang. Lubang ke satu berwarna merah, lubang kedua putih dan lubang ketiga kuning. Ketiga warna itu mengandung tiga macam obat yang berlainan. Pada saat Gaklui tertegun, segulung asap kuning menyembur ke arah hidungnya. Ia pingsan. Li Kokoa gunakan obat bius yang berlipat ganda kekuatannya. Maka betapapun tinggi kepandayan Gaklui, tetapi ia tak mampu melawan kekuatan obat bius itu. Dalam kelelapan tidurnya yang nyenyak itu, ia bermimpi mengenangkan semua peristiwa yang dialaminya selama ini. Ayah bunda, ayah angkat, paman guru, bibi guru dan beberapa tokoh ketua perguruan silat telah berjatuhan gugur, darah bergenangan. Kesemuanya itu adalah garaduasi Maharaja Persilatan Tio Biklui. Demi kesombongan, dan keinginan untuk menguasai dunia persilatan, Dujana itu telah membunuh sekian banyak jiwa. Dan karena hendak menuntut balas, Gaklui telah keliru membunuh beberapa orang yang baik, menanam dendam permusuhan dengan parta dua persilatan. Bunuh teriak Gaklui dalam mimpinya, ia hendak menghancurkan manusia Dujana itu. Tetapi ah, ternyata ia tak dapat bergerak. Kaki tangannya serasa tak bertenaga. Namun ia nekat meronta-ronta dengan sekuat tenaga dan Engkoh Lui, engkoh Lui, engkoh sudah siuman tiba dua terdengar lengking suara seseorang. Hai, bukankah itu suara Siumei? Apakah dia benar dua datang Gaklui terkejut dan membuka mata? Ah, ternyata Siumei memang tegak berdiri di samping tempat tidurnya sambil tersenyum. Di belakang Siumei tampak seorang lelaki tua yang berwajah terang dan lemah lembut. Walaupun masih ragu dua tetapi dari baunya dapatlah Gaklui mengetahui bahwa orang tua itu yalah si Tabib Saktili Kokoa. Rupanya Tabib itu telah menghapus penyaruan wajahnya dan kembali mengunjukkan wajahnya yang asli. Ah, ayah dan anak itu sudah berjumpa, pikir Gaklui. Ia ikut gembira dan hendak bergeliat duduk. Tetapi sebelum sempat membuka mulut, Tabib itu sudah mendahului berkata dengan ramah, Hiansei, silahkan bangun. Karena salah faham, terpaksa kusuruh engkau menderita beberapa hari. Mendengar Tabib itu memanggilnya dengan kata Hiansei atau anak menantu, Gaklui tertegur dan sampai beberapa saat tak dapat bicara. Hubunganmu dengan anakku, sudah ku dengar, kata Tabib itu, dan lagi bibi gurumu sudah meninggalkan pesan, menyetujui pernikahanmu. Dan aku sendiri juga. Setuju. Apakah engkau tak suka? Bukan, bukannya tak suka, sahut Gaklui, tetapi saat ini masih ada dua buah urusan yang belum selesai. Soal apa? Pertama, musuh besar belum terbalas. Dendem sakit hati ayah bunda, memang harus dibalas. Tetapi setelah selesai, tentulah tak ada persoalan lagi. Setelah melakukan pembalasan, aku harus berkabung sampai tiga tahun. Hektometer, rasa bakti memang perlu. Dan anakku pun harus menyertai engkau. Lalu apakah soal yang kedua itu? Ini, ketika teringat akan pergolakan dalam dunia persilatan dan peristiwa dua yang mungkin timbul secara tak terduga-duga, Gaklui tak dapat melanjutkan kata-katanya. Terhadap peramalan si Raja Sungai Gan Kei Ketua Partai Gelandangan dan Petunjuk Rahasia dari Kaisar Persilatan, mau tak mau ia tak boleh mengabaikan. Hanya karena itu termasuk soal tahayul, maka ia tak dapat menerangkan kepada orang. Setelah berdiam diri beberapa saat, barulah ia berkata dengan nada serius, Paman Li, bukan aku hendak mengulur waktu tetapi soal pernikahan itu merupakan soal selama hidup. Setelah aku dapat mengadakan sembelahyangan kepada para angkatan tua, barulah dapat memberi keputusan. Ootah Nol Dewi Kazet Nol Hendra Owo. Si Umei tak marah maupun kecewa mendengar keterangan Gaklui itu. Ia bahkan setuju dengan tindakan Gaklui. Ia percaya penuh kepada pemuda itu tentu akan menepati janjinya. Melihat sikap Gaklui dan puterinya begitu tenang, Li Kokhoa tak mau ngotot. Ia pun beralih pada lain pembicaraan, sejak datang kemari engka selalu mengenakan kedok muka. Karena aku tak mau mencampuri urusan orang lain, maka aku pun tak membuka kedok mukamu itu. Tanda petik. Terima kasih Paman. Memang kedok yang kukenakan ini tak boleh dibuka. Mengapa? Apakah wajahmu mempunyai sesuatu yang tak boleh dilihat orang? Aku sendiri juga tak jelas, Li Kokhoa terbeliak heran. Pada saat ia hendak mendesak, si Umei sudah mendahului, menceritakan asal mula Gaklui memakai kedok muka itu. Ah, ah, Li Kokhoa mendesuh, kiranya begitu. Kukira karena wajahnya cacat maka aku bersedia akan mengobatinya. Paman Li, tiba dua Gaklui menyelutuk, aku. Mempunyai taci angkat yang mukanya rusak penuh guratan pedang. Apakah Paman dapat mengobati? Tujuan dari ilmu pengobatan itu adalah untuk menolong orang. Jangan lagi saudara angkatmu, sedang orang yang belum kenal saja asal aku dapat mengobati tentu akanku tolong. Juga si Umei ikut menyelutuk, engkau Lui, yang engkau maksudkan dengan taci angkatmu itu apakah bukan Hai Kiam Gim yang mukanya ditutup dengan kain kerudung itu? Benar, sahut Gaklui, apakah dia sudah keceng siasan? Memang sudah tetapi sayang dia dingin sekali terhadap orang. Kecuali hendak membunuh si Maharaja, lain dua hal dia tak mau peduli. Maksudmu yang baik itu mungkin sukar diterimanya. Kukira, dia dapat menerima. Tanda petik. Mengapa? Engkau masih ingat ketika di sumber air pencuci jiwa engkau hampir berjumpa dengannya? Ya, karena melihat kuburanku maka dia lalu merusak wajahnya sendiri. Kalau sekarang kita tak kurang suatu, tentulah dia juga ingin wajahnya itu pulih kembali. Oh, si Umei mendesuh dan kerutkan alis seperti orang cemburu. Pada saat ia hendak bertanya, ayahnya pun sudah mendahului menghela nafas. Ujarnya, soal itu aku sudah meluluskan tetapi adalah hal semacam itu maka rumah tanggaku sampai berantakan. Sungguh suatu kenangan yang menyedihkan. Paman, apakah Li Huiting juga menipu Paman untuk mengobati orang yang wajahnya rusak? Li Kokhoa mengiakan. Lalu siapakah yang Paman obati metesi Tabib berkilat-kilat memancar rasa ketakutan dan tak mau menjawab? Melihat itu si Umei cepat mendesak, Yah, tak perlu engkau takut. Biar musuh bagaimana kuatnya tetapi aku dan engkau Lui sanggup menghadapi. Ini. Mengapa ayah masih ini itu lagi? Karena engkau menghilang, mama sampai meninggal karena sedih. Kalau ayah sekarang tetap tak mau bilang, bukankah ayah berdosa kepada mama? Ai, Tabib itu menghela nafas panjang melihat puterinya berduka, baiklah. Kesatu, peristiwa itu sudah berselang puluhan tahun dan pula durjana itu sudah mati. Tentulah mereka tak tahu kalau aku masih hidup. Nah, silahkan kalian tanya saja kepada aku. Gak Lui segera mengajukan pertanyaan, Paman, dari pembicaraan Paman dengan Tio Yuk Bing Tempohari, pernah Paman menyebut seorang hidung gerumpung. Sedang tentang Tabib jahat Li Huiting memang Paman sebut dua beberapa kali. Apakah Paman ditipu oleh Li Huiting untuk mengobati Paman guruku yang bernama lengan besi hati baik itu? Kalau benar, mengapa wajahnya belum sembuh? Murid hianat itu memang benar telah menipu aku untuk mengobati wajah seseorang, tetapi siapa orang itu, aku tak tahu. Pernahkah Paman pergi ke gunung busan-busan? Benar, yalah tempat persembunyian dari Paman guruku itu. Memang aku dibawa oleh muridku hianat itu melintasi beberapa gunung dan sungai. Tetapi di manakah letak busan itu sampai sekarang aku tak jelas. Oh, kiranya selain ditipu pun Paman diikat oleh murid penghianat itu. Ya, benar. Kalau begitu tolong Paman berikan sedikit kegambaran tentang wajah orang yang Paman obati itu, Li Kokoa gelengkan kepala menghela nafas, wajah mereka aku pun tak dapat mengatakan. Kecuali tahu kalau hidungnya gerumpung, lain duanya aku tak dapat melihat. Mereka? Apakah jumlahnya lebih dari seorang dua? Apakah keduanya mengenakan kerudung muka semua Li Kokoa mengiakan? Apakah keduanya terserang penyakit yang sama baru gak lui bertanya begitu tiba dua hatinya tergetar? Ia teringat suatu peristiwa yang aneh dan buru dua menyusuli kata, Tidak, Paman, ah, apakah engkau memotong hidung Paman guruku untuk dipindahkan kepada seorang? Gemetarlah tubuh Tabib Sakti Li Kokoa mendengar perkataan itu. Dengan terbata-bata ia menyahut, benar, ya, benar. Tetapi bagaimana engkau dapat menduga seseorang mendengar Tabib itu sudah mengaku, Tersadarlah pikiran gak lui. Kini jelaslah ia mengapa pada saat menutup mata Paman gurunya si lengan besi hati baik itu menanyakan diri Maharaja Persilatan Tio Bik Lui. Kiranya kedua orang itu mempunyai hubungan yang erat sekali sehingga lengan besi hati baik mau mengorbankan hidungnya diberikan kepada Tio Bik Lui. Tujuan daripada Paman gurunya lengan besi hati baik itu tentulah mengharap agar Tio Bik Lui mau menyadari kesesatan dan kembali ke jalan yang benar. Itulah pula sebabnya ketika Gak Lui menceritakan bagaimana dirinya ditolong oleh Tio Bik Lui, Paman gurunya segera memuji Tio Bik Lui itu memang orang yang baik hati. Padahal tindakan Tio Bik Lui menolong dirinya itu hanya suatu siasat untuk mengambil keuntungan. Sama sekali bukan suatu tanda kalau orang itu sudah mau memperbaiki kesalahannya. Kini makin jelaslah Gak Lui akan pribadi Paman gurunya yang berhati luhur dan pribadi Tio Bik Lui yang ganas. Tiba dua ia tertegun. Timbul seketika suatu pertanyaan dalam hatinya. Ya, mengapa Paman gurunya begitu baik hati sekali kepada Tio Bik Lui? Dan mengapa Tio Bik Lui membalas kebaikan lengan besi hati baik dengan tindakan bermusuhan? Gak Lui tak dapat menjawab pertanyaan itu. Ia tegak termenung-menung memikirkan soal itu. Karena melihat pemuda itu diam saja, Likwokhoa mengira kalau Gak Lui tak puas kepadanya. Maka buru dua ia menyusuli keterangan lagi, sesungguhnya memindahkan anggauta badan orang kepada orang lain itu melanggar kodrat alam dan tidak seharusnya kulakukan. Tetapi benar dua aku terpaksa melakukan hal. Itu dan karenanya aku pun tak leluasa mengatakan. Tanda petik. Paman Li, dalam hal itu memang Paman guruku sendiri mempunyai tujuan dan tak dapat menyesalkan Paman. Tetapi ku harap Paman suka mengingat lagi peristiwa itu dan memberi keterangan yang jelas. Baik, baik. Sekarang hendak ku ceritakan dulu tentang riwayat murid hyanat Li Huiting itu. Silahkan, Paman. Pada waktu datang mengangkat guru kepadaku, dia memang bersikap baik sekali. Aku pun tahu kalau dia itu seorang persilatan tetapi tak mengerti ilmu pengobatan. Tetapi dia menaruh perhatian besar terhadap obat dua racun. Adakah Paman tak memberikan pelajaran ilmu itu kepadanya? Ku berinya sedikit ilmu tentang racun. Sedang obat dua istimewa dari perguruanku, tak ku berikan kepadanya. Apakah diantaranya termasuk ilmu cairan racun yang dapat menyurutkan tubuh? Benar. Apakah dia begitu saja lalu lepaskan keinginannya? Tanda tanya. Dia seorang yang mempunyai tipu muslihat banyak. Sekali. Tahu kalau aku tak mau mengajarkan, dia pun tak dapat berbuat apa dua. Tetapi lewat beberapa waktu kemudian, ia pun pergi dari rumahku. Dia baru kembali lagi ketika hendak menipu Paman, bukan? Benar, pada suatu malam kira dua delapan belas tahun yang lalu, tiba dua dia muncul dan meminta kepadaku untuk mengobati seorang penderita penyakit yang sukar diobati. Dia meminta supaya aku membawa peti obat dan ikut bersamanya ke suatu tempat. Pada waktu Paman tinggalkan rumah, apa saja yang Paman alami? Tak berapa jauh meninggalkan rumah, tiba dua murid hianat itu menutup jalan darahku hingga pingsan lalu. Membawaku ke sebuah tempat. Setelah aku sadar, kulihat empat orang berkerudung muka tengah menunggu. Salah seorang yang menjadi pemimpinnya bicara tetapi suaranya tak jelas. Terang kalau dia tak mempunyai hidung. Hektometer, yang mencelakai Gihoku, tentulah keempat orang itu. Yang tiga orang adalah kawanan topeng besi yang sudah hilang kesadaran pikirannya. Tetapi lima pendekar Imleng itu masih belum masuk dalam gerombolan itu. Kuharap tawanan yang dibawa ke Cengsia itu, salah seorang dari ketiga topeng besi itu agar dapat diperoleh keterangan dua yang penting, pikir Gak Lui. Paman Li, bagaimanakah sikap hidung gerumpung itu kepadamu? Dia bertanya apakah aku dapat menambal hidung. Ku jawab kalau aku dapat melakukan hal itu. Tetapi dengan syarat bahwa hidung yang akan ditambal itu belum membusuk. Kalau sudah busuk, aku tak sanggup. Lalu apakah hidungnya yang terpapas hilang masih disimpannya? Dia mengatakan kalau sudah hilang. Ku katakan kepadanya bahwa aku sanggup membuat hidung palsu, tetapi dia hanya mendengus dingin dan mengatakan sebuah care yang ganas. Care bagaimana? Dia hendak menangkap seorang manusia, suruh aku pilih yang cocok untuk ditambatkan pada hidungnya. Adakah Paman menolak? Memang aku menolak, tetapi sampai di sini wajah Li Kokhoat tampak merah, katanya pula. Tetapi dia hendak membunuh seluruh keluarga ku. Karena terpaksa, aku pun meluluskan. Karena sudah memutuskan dengan care itu, mengapa mereka masih mencari Paman Guruku di Busan dan memindahkan hidungnya kepada orang itu tanya Gak Klui pula. Karena dia bertanya kepadaku, berapa lamakah waktu yang ku butuhkan untuk pencangkokan hidung itu? Aku mengatakan kalau memakan waktu lebih kurang tujuh hari. Rupanya dia terburu-buru sekali. Tak dapat menunggu lama. Akhirnya ia memutuskan membawa aku. Ia hendak menyelesaikan suatu pekerjaan lain dulu baru nanti mengurus soal pengobatan itu lagi. Bagaimana pengalaman sepanjang jalan? Mereka menutup kedua mataku dan suruh si Huiting menggendong aku. Oleh karena itu, aku tak dapat melihat suatu apa kecuali mendengar suara kesiurangin dan gemercik air mendesir di tanah pegunungan. Kemudian? Kemudian tiba di sebuah gunung. Di situ kedatangan kami disambut oleh seseorang. Kain penutup mukaku pun dibuka. Ku dapati diriku berada di sebuah gunung yang aneh. Gunung itu terdiri dari dua belas puncak. Lapisan dalam enam puncak dan lapisan luar enam puncak. Keadaan tampaknya berbahaya sekali. Benar, itulah tempat persembunyian paman guruku di busan. Lalu apakah paman dibawa masuk? Tidak. Ku rasa saat itu aku berada di tepi dari keenam puncak gunung itu. Lalu bagaimana gerak-gerik paman guruku likokhoa kerutkan kening mengenangkan peristiwa yang lampau itu? Lalu menjawab, paman gurumu juga mengenangkan kerudung muka sehingga tak tampak bagaimana wajahnya. Saat itu ketiga orang kerudung hitam dan muridku hianat si huiting tidak berada di situ. Mungkin mereka bersembunyi di balik batu karang. Hanya tinggal si hidung gerumpung yang berhadapan dengan paman gurumu. Bicara apa sajakah mereka itu? Ku perhatikan kain kerudung mereka bergerak-gerak tengah bicara tetapi sama sekali aku tak dapat mendengar pembicaraan mereka. Paman, mereka telah menggunakan ilmu menyusup suara yang tinggi. Sudah tentu paman tak dapat menangkap pembicaraan mereka. Lalu, lama juga mereka bicara. Tampak keduanya tegang seperti orang yang sedang berdebat keras. Akhirnya mereka sama dua menunjuk ke langit dan ke bumi seperti orang yang mengangkat sumpah. Setelah itu baru putuslah pembicaraan mereka. Kemudian, tiba dua paman gurumu mengulurkan tangan meminta pedang dari si hidung gerumpung. Setelah itu ia memapas hidungnya sendiri. Tanda petik. Oh, tanda petik. Setelah itu paman gurumu lemparkan pedang lalu lari menyusup ke dalam gerumbul di puncak gunung. Cepat dua aku pun memungut batang hidung paman gurumu lalu kulekatkan pada hidung si hidung gerumpung. Tanda petik. Mendengar berita itu taulah sekarang gak lui mengapa paman gurunya si lengan besi hati baik tak punya hidung sebaliknya Maharaja Persilatan Tio Biklui. Hidungnya utuh. Diam dua ia terkejut sekali. Paman, orang yang engkau obati hidungnya itulah musuhku besar. Dia adalah durjana nomor satu yang membawa bencana pada dunia persilatan. Tetapi menili keganasannya, mengapa paman dapat lolos dari cengkeramannya? Dan mengapa rumah tangga paman tak dibasmi? Ceritanya amat panjang, kata si Tabib Saktili Kokoa. Tak mudah ku jaga jiwaku yang tua ini. Ia menghela nafas lalu melanjutkan lagi. Setelah ku pasang hidung baru padanya, kembali dia membawaku pergi dari busan. Setiap hari aku harus melumurkan obat pada hidungnya sehingga sampai sembuh benar dua. Setelah pekerjaanku berhasil maka aku menerima upah yang besar. Oh, apakah upahnya? Dia akan membunuhku supaya aku tak membocorkan rahasia itu. Oh, dalam keadaan terdesak terpaksa aku pun gunakan siasat untuk menggertaknya. Dengan mengatakan bahwa apabila tak makan obat dari paman, hidungnya itu akan membusuk lagi tukas ga'lui. Benar sahut Likokoa tertawa masam, bukan saja ku katakan begitu pun ku bilang karena terburu dua, obat itu masih ketinggalan di rumah. Apakah paman tak takut mengundang serigala ke dalam rumah? Apakah itu tiada bahaya? Tidak. Kulihat dia banyak sekali urusannya. Tak. Mungkin akan menyertai aku pulang. Tentu dia hanya menyuruh si Huiting itu yang membawa aku. Dan Huiting itu sekalipun bukan orang baik tetapi sekurang-kurangnya dia masih dapat diajak bicara. Kalau begitu, dia tentu mau melepas paman dan melindungi paman dalam perjalanan itu. Ah, dia bukan manusia sebaik itu. Dia menetapkan untuk mengadakan perjanjian tukar-menukar. Hektometer, dia tentu hendak meminta resep pembuatan cairan racun penyurut tubuh. Ya, benar. Tak berapa lama Huiting membawa ku pergi. Dia segera menelanjangi kebohonganku kepada si hidung gerumpung yang sudah ku tambal hidungnya itu. Huiting si Hianat itu mengajukan tukar-menukar. Dia bersedia melepaskan aku tetapi menghendaki resep pembuatan racun penyurut tubuh. Dan lagi dia bilang, lebih baik aku jangan pulang membawa keluarga menyingkir. Alasannya. Oh, tah nol Dewi Kazet nol Hendra Oho. Rumah tinggal dan desaku, pihak lawan tak tahu. Huiting mengatakan asal aku menyembunyikan diri, dia akan melaporkan kalau aku sudah dibunuh. Kemudian ia hendak menggunakan obat palsu untuk menipu si bekas sidung gerumpung itu. Tetapi kalau aku pulang ke rumah tentu akan ketahuan jejakku. Berbahaya bagi jiwaku, juga jiwa si Huiting itu sendiri. Demi keselamatan anak istri, aku terpaksa menerima perjanjian itu. Berbicara sampai di situ, tampak tabib sakti itu berduka sekali. Air matanya berderai-derai turun. Si Umi pun ikut. Menangis terisak-isak. Tangis dan air matu itu telah membangkitkan gelora jiwa Gaklui. Walaupun menderita kesengsaraan besar, tetapi Li Kokhoa itu masih dapat berjumpa dengan putrinya. Sedang dia sendiri sudah sebatang kera. Ayah meninggal dan ibunya hilang tiada ketahuan jejaknya. Penderitaannya lebih besar dari kedua ayah dan anak itu. Paman Li, akhirnya ia menghibur tabib sakti itu, peristiwa yang sudah lampau, biarlah lalu. Tak perlu kita sesali lagi. Ku rasa Paman boleh pulang ke desa lagi. Ya, benar, seru si Umi sambil menghapus air mata, pulanglah ya, agar aku dapat merawatmu sampai di hari tua. Tidak bisa, kata tabib Li Kokhoa, saat ini aku belum dapat pergi. Mengapa? Gerombolan manusia ganas itu benar dua telah menghancurkan nyaliku. Tanda petik. Yah, jangan takut. Aku dan engkau Lui dapat membasmi mereka. Kalau begitu, ku tunggu setelah kalian selesai melakukan pembalasan, baru aku pulang. Perlu apa? Sekarang juga bisa pulang. Ah, tidak semudah itu. Sekian banyak penderita sakit dalam lembah ini, harus kuatur dengan baik baru aku dapat pergi dengan lapang hati. Tanda petik. Terhadap watak ayahnya yang suka menolong orang, memang si Umi sudah faham. Ia tak dapat berbuat apa dua lagi, kecuali berkata, Yah, kalau engkau hendak tetap tinggal di sini aku pun tak dapat memaksa. Aku akan pergi bersama engkau Lui dan cepat akan kembali lagi ke sini. Setelah selesai melakukan pembalasan, kami berdua tentu cepat akan mengambil ayah kemari. Baiklah, aku tetap akan tinggal di sini, kata Li Kok Hoa lalu berpaling kepada Gak Klui, bawalah Hai Kiam Gim kemari. Tentang kerusakan wajahnya, aku yang akan mengobati sampai sembuh. Demikian direngan diantar oleh Li Kok Hoa, Gak Klui dan Si Umi keluar dari lembah itu. Di tengah jalan tiba dua Gak Klui teringat sesuatu. Anggauta topeng besi yang dibawa ke Cengsia itu belum tentu dapat disembuhkan pikirannya yang limbung. Menilik kepandayan Li Kok Hoa yang begitu sakti dalam ilmu pengobatan, mengapa ia tak meminta obat kepadanya? Paman Li, apakah engkau mempunyai obat untuk menyembuhkan orang yang hilang kesadaran pikirannya cepat ia bertanya. Obatnya sih ada, tetapi entah manjur atau tidak, sahut si tabib sakti. Oh, karena penyakit itu tidak sama berat ringannya. Maka ada bedanya sedikit. Kalau penyakit itu hanya baru saja, sekali minum tentu sembuh. Tetapi penyakit itu makin lama diderita, makin sukar pengobatannya dan obat itu pun tak mudah memberi hasil. Gak Klui segera menceritakan tentang Anggauta topeng besi yang sudah dibius selama 18 tahun. Mendengar itu Li Kok Hoa kerutkan alis, menyahut, kalau dia sudah menderita selama 18 tahun, berarti sudah seperti seorang mayat hidup. Sukar untuk diobati dan lebih baik jangan menghamburkan itu dengan siadua. Tetapi orang itu penting sekali artinya. Harus dapat disembuhkan. Ini, berarti kuda mati dianggap kuda hidup. Coba saja akan kuusahakan sekuat tenaga si tabib meluluskan lalu membawa kedua anak muda itu ke dalam kamar obatnya. Ruang obat itu berdinding lemari obat dua an yang penuh dengan botol obat besar kecil. Jumlahnya tak terhitung banyaknya. Dengan ahli sekali Li Kok Hoa cepat mengambil sebuah botol kecil, diberikan kepada Gak Klui. Obat ini adalah buatanku sendiri. Ku beri nama Kiu Chou Anting Sintan. Khusus untuk mengobati penyakit hilang ingatan. Cobakan saja kepadanya bagaimana nanti hasilnya. Gak Klui mengaturkan terima kasih lalu bersama Siu meitinggalkan lembah itu. Dengan gunakan ilmu berlari cepat mereka menuju ke gunung Ceng Sia San. Ternyata Gak Klui masih mempunyai pertanyaan yang hendak diajukan kepada Siu mei. Maka sambil berlari ia bertanya, Adik mei, pukulan sakti detai sudah membawa si kerudung hitam ke Ceng Sia. Adakah ketua kelima partai persilatan sudah mengenalinya? Apakah sudah diketahui siapa orang itu? Adakah yang engkau maksudkan orang sakit yang dibawa adik Hang Lian itu? Benar. Sudah dikenal dirinya. Kalau ku katakan siapa orang itu engkau tentu akan melonjak kaget. Tanda petik. Siapa? Dia adalah tokoh nomor satu dari perguruan Ceng Sia Pei. Kalau dia tidak lenyap, tentulah kedudukan. Pimpinan Ceng Sia Pei tak jatuh di tangan Tian Lok To Tiang. Oh, Gak Lui terkejut dan gemetar. Cepat ia dapat menduga siapa orang itu. Dia bukan lain ialah Tian Lok To Tiang. Dengan begitu jelas yang dibunuh Gak Lui itu ialah pada Rihwat Gong dari perguruan Heng San Pei, Huiwi dari perguruan Sia Olin Pei dan Imam Cheng Chi dari perguruan Bu Tong Pei, serta Wicun Imam dari Kong Tong Pei yang sungguh dua berhianat itu. Tokoh dua terkemuka dari kelima partai persilatan yang hilang itu, kecuali yang seorang, yang empat orang sudah terbunuh semua. Ah, tindakan Gak Lui itu tentu akan menimbulkan reaksi yang menyulitkan dirinya. Setelah merenung beberapa jenak, akhirnya ia berkata dalam hati, Ah, dengan mendapatkan Tian Wat To Tiang ini, sekurang-kurangnya perguruan Cheng Sia Pei tentu takkan memusuhi aku. Melihat pemuda itu diam saja, si Umei segera menegur, Engkau Lui, kata dua ku tadi hanya bergurau saja. Masakan benar dua hendak menakuti engkau. Apakah Lui tersentak kaget? Si Umei mencekal tangan Seng kekasih, serunya, Jangan linglung begitu, bilanglah lekas. Aku bukannya takut melainkan memikirkan sesuatu. Soal di Cheng Sia itu? Benar, apakah Tian Wat To Tiang itu sudah pulih? Kesadaran pikirannya. Sama sekali belum sahut Si Umei, tokoh dua partai persilatan sudah berusaha menyembuhkannya. Ada yang menggunakan tenaga dalam, ada yang pakai obat. Tetapi sedikit pun tak berhasil. Sebaiknya nanti kita Cobakan obat dari ayahku itu. Lalu bagaimana dengan keadaan barisan Tian Loto Ong Tin dari kelima partai persilatan itu? Hebat sekali. Nanti setiba di Cheng Sia engkau tentu mengetahui sendiri betapa kehebatan barisan paderi dan imam itu. Kalau begitu, segenap anggauta barisan itu sudah datang semua? Ya, seluruh kaum persilatan golongan putih sudah datang lengkap. Kecuali tokoh dua dari lima partai persilatan, masih hadir pula kedua partai pengemis dan gelandangan, perguruan Kiyu Hoan Bun juga datang. Bagus ruga Klui gembira dan memperhitungkan keadaan mereka tentu terjamin keselamatannya. Dengan memiliki barisan itu tentu mudah menghadapi golongan hitam. Mengenai Maharaja Tio Bik Klui yang akan muncul, Gak Klui sudah siap. Lawannya itu tak tahu kalau pedang laknat Tian Lui Khoai Kiam tak dapat dicabut dari warangkanya. Maka Maharaja Persilatan itu tetap takut. Maharaja Persilatan Tio Bik Iui sudah menyatakan tantangannya. Nanti sebulan lagi akan bertempur di Gunung Imblengsan. Jelas yang dianggap lawan berat oleh Maharaja itu tentulah dirinya, Gak Lui. Membayangkan hal itu, diam dua hati Gak Klui terhibur dan wajahnya pun berseri senyum. Rupanya Sunu Mei memperhatikan perubahan air muka Gak Klui, dapat ia berseru, engkau Lui, jangan engkau pandang enteng persoalan itu. Paman Detai dan adik Hiong Lian masih mempunyai sedikit kesulitan. Oh, apakah Partai Dua Persilatan itu hendak mencari mereka? Benar, Partai Dua Persilatan itu tahu bahwa Topeng Besi itu adalah tokoh kelas satu yang hilang. Kalau sekarang Tian Wato Tiang dari Cheng Xiapei sudah kembali, sudah tentu mereka akan mencari orang duanya yang hilang itu. Lalu bagaimana adik Hiong Lian menjawab mereka? Dia bilang kalau yang lain sudah mati. Dan hal dua, yang lain silahkan tanya kepadamu. Jawaban yang tepat, kata Gak Klui, mari kita percepat lari kita agar lekas tiba di sana, agar dapat mengimbangi larinya ia menggandeng tangan Siu Mei. Dengan demikian dapatlah mereka berlari sama cepatnya. Saat itu mereka tiba di sebuah tanah datar yang luas. Empat penjurut penuh dengan beluka rumput. Di tengah dataran itu tampak sebuah kubil kuno. Ketika terpisah seratusan tombak dari kubil itu, tiba Dua Gak Klui lambatkan larinya dan memandang ke arah kubil itu. Engkau Lui, adakah engkau mencium bau manusia? Tanda tanya-tanya Siu Mei. Tanda tanya-tanya Siu Mei. Lui menunduk lalu menjawab dengan sepatah kata yang seram, bunuh jika mereka benar kawanan. Anak buah Maharaja, mereka tentu akan mengikuti perjalanan kita ke Cengsia. Daripada di sana menimbulkan kesulitan lebih baik sekarang saja kita basmi mereka agar dapat menghemat tenaga. Ketika mendengar itu Siu Mei segera sing-singkan lengan baju dan unjukkan sepasang ular emas. Benar, mari kita terjang. Tunggu. Tunggu apakah Gak Klui maju selangkah berkata, membasmi kawanan jahat itu adalah urusanku. Engkau tak perlu ikut campur. Lebih baik. Lebih baik bagaimana? Pergi ke gunung Cengsia-san saja. Oh, aku tahu, sahut Siu Mei, engkau anggap kepandaianku masih rendah sehingga takut kalau mengganggu permainanmu dan menambah beban pikiranmu. Memang demikianlah pikiran Gak Klui. Namun kalau ia berterus terang, ia khawatir akan membuat Nona itu mengambek. Tetapi kalau tak bilang, ia khawatir Nona itu akan mengganggu rencananya. Maka ia menyahut dengan tak langsung, bukan karena takut engkau mengganggu sepak terjangku. Tetapi menurut kenyataan, musuh sudah tahu jelas tentang kepandaianku. Dan dia pun takut terhadap pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Maka kalau dia tak mengirimkan orang untuk menghadang, itu memang tepat. Namun kalau dia masih berani mengirim anak buahnya untuk mengganggu aku, tentulah dia sudah mempersiapkan rencana yang hebat. Oleh karena itu baiklah kita hati dua. Tanda petik. Ih, siu mei mendesis. Dan lagi Tianwa Totiang dari Ceng Xiapei itu merupakan tokoh penting. Banyak rahasia dari musuh yang dapat tergali dari mulut paderi itu apabila dia dapat pulih kesadaran pikirannya. Maka yang pentingnya lah mengobati penyakitnya itu, makin cepat makin baik. Tanda petik. Maksudmu engkau hendak suruh aku lekas-lekas bawa obat itu ke Ceng Xia Xiomai menegas. Setidak-tidaknya engkau mengerti tentang ilmu pengobatan. Jauh lebih baik engkau yang membawa kesana daripada aku. Hektometer, memang sesuai juga, akhirnya Nona itu dapat ditundukan. Dengan tertawari yang ia menerima tugas itu dan meminta kepada Gak Klui supaya memberikan obat itu kepadanya. Setelah menerima obat, sujenak siu mei memandang ke arah kuil tua dan akhirnya beri pesan kepada Gak Klui supaya berhati-hati jangan sampai terjebak siasat lawan. Jangan khawatir, aku dapat menjaga diri, Gak Klui tertawa, ku harap engkau pun harus berhati-hati dan lekas menuju ke Ceng Xia. Mungkin aku dapat menyusulmu dalam waktu singkat. Demikian siu mei menuju ke Ceng Xia. Setelah Nona itu lenyap dari pandang mata, barulah Gak Klui perlahan-lahan melangkah menuju ke kuil tua. Kuil itu sunyi sekali. Dinding temboknya penuh ditumbuhi pakis, lumut, dan rotan. Kedua pintunya pun tertutup rapat. Papan nama yang tergantung di atas pintu masih dapat dibaca pingan kosi atau kuil keselamatan. Tiba di pintu, diam dua Gak Klui tertawa, sungguh suatu sindiran yang tepat sekali. Kuil keselamatan, tetapi di dalamnya bersembunyi durjana dua persilatan yang ganas. Dan, tempat pemujaan yang suci ini akan berubah menjadi suatu neraka. Gak Klui keliarkan pandang matanya ke sekeliling lalu mendebur pintu keras dua. Siapa terdengar derap kaki orang-orang berjalan keluar dan berseru. Dari nada suaranya taulah Gak Klui bahwa yang berada dalam kuil itu seorang tua yang tak mengerti ilmu silat. Aku Gak Klui, karena kebetulan lalu di sini hendak memberi hormat pada malaikat kuil ini. Ho, ho kedengaran orang tua itu berseru pula, pintu tak dikancing, silahkan masuk. Gak Klui pun mendorong dengan sebuah jarinya dan benar juga, daun pintu itu segera terbuka. Tampak seorang pada ritua berumur tujuh puluhan tahun, rambut alisnya sudah putih, tegak berdiri di belakang pintu, ia mengulurkan sebelah tangannya yang kurus sebagai isyarat untuk mempersilahkan tetamunya masuk. Tetapi Gak Klui tak mau segera masuk. Ia memberi hormat. Silahkan Taishu berjalan dulu. Si Chu hendak mempunyai keperluan apa? Mengapa tak mau masuk kata pada ritua itu? Si Chu adalah sebutan yang digunakan para paderi dan imam terhadap seorang tetamu yang belum dikenal. Tak perlulah, kata Gak Klui, tolong Taishu sampaikan saja, suruh orang dua yang bersembunyi di dalam itu keluar berhadapan dengan aku. Uh paderi itu berseru kaget, orang dua di dalam? Paderi yang manakah yang hendak engkau cari? Oh tah nol Dewi KZ nol Hendra Oho. Bukan paderi tetapi kawanan penjahat yang mengancam pada Taishu itu. Kawanan penjahat? Tidak, tidak. Di dalam kuil ini tiada orang, lebih dua kawanan penjahat. Benarkah? Sudah, tentu benar, wajah paderi itu agak berubah. Tangannya memegang pintu, kalau si Chu mau masuk, aku tentu menyambut dengan gembira. Tetapi kalau si Chu tak mau masuk, aku pun tak memaksa dan terpaksa akan menutup daun pintu. Tunggu dulu seru Gak Klui. Taishu berkeras tak mengaku beradanya kawanan penjahat dalam kuil ini dan tak mau menyampaikan pesanku kepada mereka. Paderi tua itu gelengkan kepala, kuil ini benar dua tiada orang luar dan aku pun tak menerima ancaman apa dua. Tak peduli engkau hendak bertanya dengan care apa, aku tetap menjawab begitu. Gak Klui curiga tetapi ia tak mau turun tangan terhadap seorang paderi tua yang tak mengerti ilmu silat. Akhirnya ia memutuskan untuk mengganti caranya bertanya dengan pertanyaan semacam menyelidiki, kalau begitu, mohon tanya Taishu. Apakah kedudukan Taishu dalam kuil ini? Ini, ini, rupanya paderi itu tak menyangka akan menerima pertanyaan semacam itu sehingga ia tersekat-sekat tak dapat menyahut apa yang ditanyakan melainkan memperkenalkan diri. Aku bergelar bengguat. Dengan kedudukan? Sebagai, sebagai. Tihek Ceng, Tihek. Ceng adalah paderi yang bertugas menyambut tetamu. Tihek Ceng? Ya, benar, benar, aku adalah Tihek Ceng, bertugas untuk menyambut setiap tetamu yang datang ke kuil ini. Bengguat Hang Tiang, jangan engkau bermain sandiwara. Salah sebuah pantangan dari kaum agama ialah tidak boleh bohong. Mengapa engkau melanggar pantangan itu? Merah muka pada ritua itu seketika. Setelah menenangkan semangat ia tetap berkeras, Benar, memang aku adalah Hang Tiang di kuil ini. Lain dua hal aku tak membohongimu, Hang Tiang ialah kepala pengurus sebuah gereja, biara atau kuil. Karena Hang Tiang tetap berkukuh, terpaksa aku akan bicara dengan terus terang untuk membuka kebohonganmu. Silahkan apa salahku? Pertama, pintu tertutup jelas mengandung kecurigaan. Tak ingin dilihat orang luar. Kedua, sebagai seorang Hang Tiang engkau membuka pintu sendiri. Jelas kalau engkau tentu mendapat ancaman orang. Dengan kedua bukti itu, cukuplah untuk menyatakan kebohonganmu. Ini, ini, karena telah ditelanjangi, pada ritua itu tak dapat bicara lagi. Tubuhnya gemetar. Gak lui kasihan pada pada ritua itu. Buru dua ia menghiburnya, Ah, tak perlu Hang Tiang ketakutan. Karena aku datang kemari, tentu akan berusaha untuk menyelamatkan kuil ini. Jangan takut Hang Tiang, aku takkan meremlit dirimu. Sungguh pada ritua itu menegas, Mereka mengatakan engkau ini seorang algojo besar dalam dunia persilatan. Begitu melihat orang tentu akan membunuh. Apakah engkau takkan membunuh pada ritua dalam kuil ini? Harap Hang Tiang suka renungkan. Kalau aku hendak membunuh masakan, aku mau bicara begini lama dengan engkau. Aku tak mau mengotorkan tempat suci ini. Maka kemohon Taisu suka menyampaikan kepada mereka agar mereka keluar menerima kematiannya. Oh, Beng Guat Taisu mendesuh. Kini ia mengerti maksud anak muda itu. Ia menyurut mundur dua langkah, lalu berpaling ke belakang hendak memanggil orang. Tetapi tepat pada saat ia berpaling ke belakang, tiga sosok tubuh melesat keluar dari dalam ruangan besar. Mereka tegak berjajar di muka pintu. Gaklui tenang dua saja memandang ketiga pendatang itu. Cepat ia dapat mengenali mereka. Yang berdiri di tengah, pada rilama dari segak, Tibet. Kepalanya gundul, muka merah, tubuh gagah perkasa. Tangannya memegang tongkat Heng Mokim Gau atau tongkat penunduk iblis. Yang di sebelah kiri seorang imam. Kepalanya memakai kopiah sembilan segi, jenggot menjulai turun menutup dada, sepasang matu berkilat-kilat tajam dan mencekal sebatang pedang liat yan kiam atau pedang asap panas, jelas seorang imam yang berkepandaian tinggi. Sedangkan yang berdiri di sebelah kanan, seorang lelaki pertengahan umur yang aneh. Mukanya mirip seekor orang hutan, lengan panjang, kaki pandak. Tangan mencekal sebatang tongkat langginpang atau tongkat perak hancur. Beratnya tak kurang dari seratusan kati. Seorang yang memiliki tenaga kuat sekali. Puas memandang ketiga lawan, diam dua gaglui. Terkejut. Selain memiliki kepandaian tinggi, ketiga orang itu membekal senjata berat. Jelas tujuannya tentu hendak menghadapi pedang pusakanya. Dari hal itu saja dapatlah diketahui bahwa lawan sudah mengadakan persiapan yang sempurna. Dengan menghadang di tengah jalan itu, apabila ia, gaglui, mati terbunuh, dengan sendirinya pertempuran di gunung imblengsan nanti tentu akan batal dengan kemenangan di pihak Maharaja Tio Biklui. Padri Muka Merah hendak membuka mulut tetapi didahului gaglui, kalau mau bicara, silahkan ke halaman luar. Jangan mengganggu ketenangan tempat suci ini secepat bicara, secepat itu pula gaglui sudah melesat keluar, dia berdiri di halaman. Gerakan ketiga orang bukan kepalang hebatnya. Dengan bersuit aneh, mereka serempak loncat ke hadapan gaglui. Dan serempak dengan suitan itu, dari empat penjuru, muncul berpuluh-puluh orang dengan menghunus pedang. Apakah kalian sudah lengkap semua seru gaglui dengan tenang? Sambil menudingkan tongkat penakluk iblis, Padri Muka Merah itu berseru menggeledek, sudah lengkap semua. Bagus, lekas beritahukan namamu untuk menerima kematian. Heh, heh, ha, 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 ha. Padri Muka Merah itu tertawa marah dan menghambur tertawa aneh yang dilambari dengan tenaga dalam. Lalu menggembur keras, budak, kabarnya engka sombong sekali tak pernah memandang macu kepada orang. Apa yang kusaksikan saat ini, memang benar. Sejak bertempur dengan Kaisar Persilatan, gaglui dapat menyelami tentang rahasia penting dalam pertempuran. Yalah tak boleh cepat dua marah kepada lawan. Maka ia hanya tertawa dingin dan menyahut, kusuruh kalian laporkan nama bukan ingin mendengarkan kalian merintih dan melolong seperti anjing begitu. Perlu apa kalian bertingkah seperti itu mendengar rejekan itu meluaplah kemarahan si padri Muka Merah. Urat dua dahinya melingkar-lingkar mengantar gemboran dasyat, kalau ku beritahu namaku, engkau tentu akan melonjak kaget. Maka bersiap-siaplah untuk berdiri tegak. Kakiku masih kuat berdiri, tak perlu engkau jual gertakan. Aku adalah Hang Mo Cheng atau padri penakluk iblis dari Segak, bergelar Tong Leng. Dan siapakah kedua makhluk yang lain itu? Pertanyaan gaglui benar dua membuat si imam tua dan siorang aneh yang berdiri di samping padri Muka Merah itu seperti orang kebakaran jenggot. Baru kedua orang itu hendak membuka mulut, gaglui sudah menunjuk kepada padri Muka Merah, Serunya, engkau lebih tinggi kedudukanmu, engkau saja yang bicara. Totiang ini bergelar Siawye Autojin, tokoh dari Gunung Tianbok, ilmu kepandainya amat tinggi. Cukup. Siapa yang saptunya cepat gaglui menukas? Dia adalah Dewa Lengan Sakti Nyeo Beng. Berasal dari Gunung Tianpeksan, mahir menggunakan tongkat timah hancur, di dalam dunia tiada tandingan. Cukup. Dia menggunakan tongkat, aku sudah mengetahui sendiri, tak perlu engkau terangkan, karena omongannya selalu diputus oleh gaglui, padri Muka. Merah itu merah pada mukanya. Tubuhnya menggigil keras sehingga tak dapat melanjutkan kata-katanya. Adalah Dewa Lengan Sakti Nyeo Beng yang berasal dari luar perbatasan, karena pengalamannya tentang dunia persilatan Tionggoan kurang luas, tak kenal siapa gaglui itu. Matanya berkilat dua tajam memandang wajah gaglui yang mengenakan kedok muka itu, lalu berseru, Budak, menilik umurmu, apakah engkau ini benar dua gaglui sendiri? Gaglui mengangguk. Serempak dengan itu si Imam Xiaoye Autojim pun tertawa menyeringai, Benar, memang budak inilah si gaglui. Ketika di istana Lok Ong Kiong Tempo Hari kuliat sendiri dia pontang-panting melarikan diri dari serangan pedang maharaja. Gaglui menyahut dingin, Oh, di antara kawanan anjing yang mengeroyok aku di Lok Ong Kiong Tempo Hari, terdapat engkau juga? Benar, aku memang hadir di situ dan melihat engkau menjadi setan gentayangan yang dikejar pedang sahut Xiaoye Autojim yang dapat menahan kemarahannya. Gaglui maju setengah langkah, tertawa, Kalau begitu engkau tentu tahu bagaimana nasib dari ketiga Al Gojo Maharaja dan ketiga siluman dari Goha Darah itu, bukan? Mereka binasa di tanganmu, aku pun tahu juga. Lalu mengapa engkau masih berani datang kemari? Apakah engkau tak tahu apa yang disebut kematian itu seru Gaglui? Ini, aku sudah mengerti. Oleh karena itu, aku mengundang beberapa tokoh berilmu untuk membasmimu, agar dikelak kemudian hari tak menimbulkan bahaya. Berapa jumlah orangmu yang datang? Semua jago dua istana Lok Ong Kiong serta tokoh dua dari tiga bukit lima gunung. Semua berjumlah 99 orang. Hai, belum banyak, seratus saja masih kurang satu. Tetapi, tiba dua Gaglui hentikan kata-katanya sejenak, lalu berkata lagi, Tetapi yang kulihat di empat penjuru hanya 97 orang, lalu ke mana yang dua orang? Rupanya engkau menaruh perhatian besar kepada kedua orang itu. Akanku beritahukan nama mereka tetapi di mana mereka saat ini berada, nanti engkau akan tahu sendiri. Katakanlah, yang seorang ialah penghitung besi citongwei, dia yang seorang nyonya pelebur tulang Tanjui Hong. Engkau pasti sudah mendengar nama mereka. Tanda petik.